Demi mewujudkan Palembang yang madani, perjalanan Safari Subuh Harno Joyo Wali Kota Palembang terus berlanjut. Dan kali ini bertempat di Masjid Asada yang berada di Jalan Sabta Marga Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni. Selain bersilaturahmi bersama masyarakat, Safari Subuh yang digagas oleh Wali Kota Palembang ini juga digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat untuk pembangunan di Kota Palembang. Menurut Harno Joyo Wali Kota Palembang mengatakan, melalui Safari Subuh ini setidaknya ia dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Serta mendengarkan keluhan terkait pembangunan, kebanyakan masukan yang diterimanya berasal dari perbaikan infrastruktur seperti jalan, lampu jalan, dan tempat pembuangan sampah. Semua aspirasi yang didapatkan segera ditindaklanjuti dan diselesaikan secepatnya. Dan tadi berapa mengembangkan ke tempatan awli selalu terangkan untuk berkaitan dengan kegiatan dan pembangunan yang akan beradaan bagaimana kita tetapkan untuk terus melibatkan tahap warna. Jadi kami mengucapkan terima kasih. Dan tadi, posisinya rame. Harapan kita tidak hanya kehadiran kami bisa rame, tapi ke depan terus keluarga rame. Dan kami mengajak kepada sebuah masyarakat. Paling utama bagaimana kita berupaya untuk terus mengeluarkan masjid dan masjolah. Dan pada akhirnya kita berharap ke depan ini betul-betul masjid, masjolah kita ketika subuh sama dengan Jumat. Kenapa program Sabari Subuh kami masukkan? Insya Allah kalau subuh kita sudah bagus, sholat waktu-waktu yang banyak. Sementara itu Tanawi, pengurus masjid Asadah mengaku bangga memiliki pemimpin yang dapat mengajak masyarakat ke jalan yang benar melalui program Sabari Subuh. Serta program gotong royong yang dilakukan setiap minggunya membuka pikiran masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan. Tim Lepot Anasriwi, Jaya TV Terima kasih.